Halo Sobat YouTube Welcome back to my channel Oke, kembali lagi di Mahir Channel Sebelumnya, apa kabar Sobat subscriber dan sobat viewer semuanya Dimanapun berada Semoga sobatku semuanya dalam keadaan Sehat, bahagia, dan selalu sejahtera Oke, di video tutorial kali ini Mahir Channel Ingin berbagi video tutorial tentang Bagaimana cara membuat banner di YouTube Di sini nanti kita akan Memerlukan aplikasi tambahan yaitu Kita menggunakan Gain Master Ngomong-ngomong soal banner Apa itu banner? Banner disebut juga sebagai Channel art atau header Yaitu Yang ditampilkan sebagai Latar belakang Di bagian atas halaman YouTube Di sini kalian juga dapat Menjadikannya sebagai Identitas channel kalian Dan memberikan tampilan dan desain Yang menarik sebagai Informasi Banner YouTube kalian Terus apa kegunaan banner YouTube Banner YouTube itu untuk apa? Banner YouTube yaitu Tampilan pertama di profil YouTube Kalian Yang dilihat Pemirsa Atau viewer ya Ya, kalau bisa disitu Membikin banner Dengan menarik Sehingga Penonton atau viewer Bisa melihat Atau Menarik perhatian mereka Dengan cepat Kemudian Berapa Ukuran banner Yang dianjurkan oleh YouTube Yaitu Dengan Gambar banner Harus memenuhi Kriteria berikut Dimensi minimum Untuk upload 2048 Kali 1152 Pixel Dengan rasio tinggi Lebar 16 Banding 9 Pada dimensi minimum Area aman Untuk text Dan logo 1235 Kali 338 Pixel Gambar yang besar Dapat terpotong Pada tampilan Atau perangkat tertentu Dan untuk Ukuran Foto Atau file nya Yaitu 6 MB Atau Bisa kurang Terus Bagaimana Cara Memasang Banner Di YouTube Setelah kita Membuat Desain Banner Kita Yaitu Kita gunakan Aplikasi YouTube Di Android Atau HP Kemudian Kemudian Klik foto profil Anda Yang ada di YouTube Ketuk channel Anda Atau klik channel Kemudian klik edit channel Lalu Klik Gambar Banner Di sebelah kanan Kemudian Di itu Kalian dapat Mengambil Atau memilih foto Yang akan Di upload Setelah selesai Memilih foto Yang akan Di upload Dijadikan banner Kemudian Klik Simpan Nah Disini Bagaimana Cara Pembuatan Banner ya Yang sesuai Dengan Anjuran Atau Persyaratan Atau kriteria Yang Diwajibkan Oleh YouTube Langsung saja Kita mulai Ke Video Tutorialnya Let's go Untuk cara Pembuatannya Kita Menggunakan Aplikasi Gin Master Kita cari Aplikasi Gin Master Kemudian Kita klik Tambah Kita pilih Aspek Rasionya 16 Banding 9 Setelah muncul Seperti ini Kita pilih Media Kemudian Kita pilih Latar Disini Bisa latar Atau Teman-teman Sudah Mendownload Background Background Dari Google Atau Dari Opera Mini Atau Yang lainnya Browser Bisa Disimpan Di Galeri Kemudian Dipilih Untuk Jadikan Background Disini Saya Akan Menjelaskan Cepat Saja Biar Teman-teman Mudah Membuat Dan Memasangnya Oke Kita pilih Background Warna Ini Kemudian Kita pilih Oke Kita geser Ke Detik Awal Kemudian Kita pilih Lapisan Kemudian Kita pilih Tulis Tangan Disini Kita akan Membuat Batas Banner Kita pilih Kotak Ini Kotak Di Block Kita tempatkan Disini Kira-kira Lebarnya Seperti Ini Kemudian Kita pilih Oke Setelah Itu Kita Sesuaikan Ya Nah Ini ada Garis Tengahnya Teman-teman Bisa Lihat Kita Ataskan Oke Seperti Ini Kemudian Kita Masukkan Text Atau Gambar Atau Tulisannya Kita Tulis Disini Seandainya Nama Channel Kita Pilih Font Warna Pilih Warna Kita Taruh Di Atas Tetapi Jangan Terlalu Mepet Dengan Garis Putih Nanti Nanti Akan Terpotong Ya Disini Pas Di Tengah Tengah Kemudian Kita Klik Oke Kemudian Kita Masukkan Gambar Biar Lebih Menarik Lagi Tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gambar lonceng kita pangkas lagi klik ok kemudian kita geser kita perkecil kita sesuaikan tempatnya agar tidak terpotong ketika kita di upload kemudian kita kasih tanda lag saya kasih tanda lag oke seperti ini kemudian kita hilangkan garis putihnya dengan cara kita klik alpha opasitas kita nolkan seperti ini kemudian kita kemudian kita tangkap dan simpan oke setelah selesai kemudian kita masuk ke youtube setelah selesai kita masuk ke aplikasi youtube kemudian kita klik gambar profil kita kemudian klik channel anda kemudian kemudian edit edit channel kemudian ganti foto pilih foto nah disini ya kita pilih foto yang sudah kita bikin tadi kita pilih nah kemudian kita geser kita berkecil kita sesuaikan oke setelah pas di layar kemudian kita pilih simpan nah disini sudah berubah ya gambar banner oke itu tadi video tutorial bagaimana cara membuat dan memasang banner di profil youtube kita semoga video ini bermanfaat bagi sobatku semuanya jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini agar mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten dan video terbaru dan jangan lupa aktifkan notif loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari mahir channel terima kasih sampai jumpa di video tutorial berikutnya terima kasih